Hi everyone, come back again with me, Salma Di video sebelumnya, Salma membahas tentang metode mentesari Nah, di video kali ini, we are going to talk about pendidikan Waldroff Apa sih pendidikan Waldroff? So, let's just check this out Pendidikan Waldroff dikenal pula sebagai pendidikan Steiner Yes, Rudolf Steiner adalah penggagas sekolah Waldroff He is an Austrian philosopher and educational reformer in 1861 Beliau terkenal oleh metode pendidikan yang dirintisnya di sekolah-sekolah Waldroff Right now, nearly 1,000 Waldroff schools are spread out through the world Rudolf mempunyai pandangan yang bersumber dari perpaduan jiwa seorang humanis dan ilmuwan Pendidikan di sekolah Waldroff is very concerned with imagination and creativity in learning Misi sekolah ini adalah mendidik anak-anak agar menjadi pribadi yang merdeka, utuh, dan memiliki tanggung jawab sosial Guru dipandang memiliki tugas suci yang membantu perkembangan jiwa dan rasa Setiap anak mereka dibantu so that they can achieve the best according to their potential Tujuan model ini untuk meningkatkan lingkungan belajar yang sehat, tidak tergesa-gesa, sesuai dengan perkembangan bagi anak-anak Pendidikan dengan pendekatan holistik dalam proses belajarnya menekankan kepada rasa nyaman, keindahan, eksplorasi, dan kegiatan yang menyenangkan Rudolf Steiner believes that children default through a real experience Mereka perlu banyak berhubungan dengan lingkungannya dan mereksplorasi lingkungannya to gain an understanding of learning yang relative to the environment Berdasarkan perkembangan fisik dan psikologis anak secara umum, Rudolf Steiner membagi tahapan perkembangan anak menjadi 3 kelompok usia 0 to 7 years old, 7 to 14 years old, and 14 to 21 years old Steiner menciptakan teorinya sendiri tentang perkembangan anak, yaitu siklus selama 7 tahun yang menggambungkan perkembangan fisik dan spiritual pada 7 tahun pertama kehidupan anak-anak Mereka fokus pada raga fisik mereka This curriculum contains game, imagination, fairy tales, faibles, art activities, real work, for example, cooking, dancing, kesadaran akan alam, dan lain-lain Semua kegiatan ini tidak bersifat akademik, tetapi terapan Yang mampu mengembangkan aspek sosial, emosional, spiritual, attitude, dan kecerdasan setiap anak Pendidikan Waldorf memberikan pendidikan secara utuh, tidak hanya kepada pengembangan head saja, tetapi didasari atas pemahaman yang dalam terhadap perkembangan anak individu Heart and the hands as well as the head Seni adalah yang kita ciptakan dari hati, pikiran, indera, dan tangan kita The kids are free to express their self like at home There is no academic praisers Even the games that they have adalah hasil karya pendidik Yang uniknya lagi, tidak ada satupun permainan yang berlabel ABC dan seterusnya Atau numbers 1, 2, 3 Tidak ada sama sekali Mereka belajar secara alami Counting through real experience Getting to know the concept of words also through experience Satu hal lagi, model pembelajaran ini tidak pernah mengajarkan kompetisi, tetapi mengajarkan anak-anak untuk menghormati setiap karya anak satu dengan yang lainnya No bullying, no judgment Sekilas ketika kita melihat konsep ini, kita mungkin tidak merasa tertarik untuk menerapkannya di rumah Tetapi setelah kita mempelajari tentang konsep Rudolf, as a parent, apalagi orang tua yang paham tentang perkembangan anak Kita pasti akan sangat tertarik dengan metode yang beliau gunakan I'm Salma, thank you for watching Saran dan kritik sangat saya tunggu Belajar bisa dimana saja dan kapan saja Dan saya menyebutnya kelas tanpa ruang Terima kasih telah menonton!